Intro Kita yang pertama Yes Antara Tim Royal Esports Raftel Versus Tenzit Xgate SBE Good luck ever and enjoy the game Yeay yeay Royal Esports Raftel Di Mapblow City Kita lihat Dugong Oh oh Nampaknya mencumba Oh dapet satu bahkan Dari seorang dugong Di arah tol Yang punya tol Sepertinya Oh nyaris saja Untuk mendapatkan 2 kill Dari seorang dugong Tapi Narik mundur saja Karena aside nya Sudah mulai dikuasai Ini Bung Rimot Dan kita lihat Seperti ada rotasi Yang dilakukan oleh Pemain-pemain Dari Tim Tenz Xgate SBE Dimana disini Clutch berhasil mendapatkan Satu dan empat Versus dua Sekarang posisinya Bahkan Ini aside nya Sudah dikuasai Dengan cepat sekali Oleh Tim Dari Royal Esports Dan langsung melakukan plan Hellboy Belum melakukan pergerakan Kom yang luar biasa Dan kita lihat Tidak jadi melakukan plan Dan mungkin akan langsung melakukan rotasi Menuju ke arah side B Dan satu orang bakal ditinggalin Oh 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 Dalam bahaya Free kill Dari seorang mythical Yes Mythical Plus nasya Dengan sangat baik Tadi mendapatkan Satu kill terakhir Dan satu kosong Score sementara Royal Esports Raftel Itu baik Melawan Dari tim Tenz Xgate SBE Di awal round ya Dia berhasil mendapatkan A dengan sangat baik Dan Oh oh Napska Ika ini Clutch Tapi sudah berhasil ditumbangkan Betul Dan kita lihat Sepertinya akan ada pergerakan Menuju ke arah side A Dua orang dari arah tol Sebentar lagi bakal Menuju ke arah side B Dan kita lihat disini Kloviska yang memegang P90 Sebentar lagi Nyampe nih Di rumah nih Dan di bawahnya sudah ada dugong Dugong udah ngeliat Kalau di bawah Itu ada bayangan Dari satu Pemain Royal Ini bakal berbahaya banget sih Waduh Waduh Masih dipantau Namun mythical Di tempat yang lain berhasil Mendapatkan seorang Tole Pertunggahan satu Untuk satu sekarang Belum ada pergerakan Yang signifikan Dan Juancuy Sudah perlahan mendekat Perlahan mendekat Apakah Royal Bakalan ke arah B Dan ada bom yang sangat baik Bahkan ada dugong Di bawah sana Tidak terlihat Satu kill dapatkan Bahkan ada jarak dugong Sudah berhasil mendapatkan informasi Juga juga mendapatkan Double kill Bahkan Juancuy tersisa Seorang diri dua Melawan satu sekarang Iya perlu lihat Pergerakannya bagus banget Dari seorang dugong Timing yang tepat banget Walaupun dia mengurangkan rifle Di jarak yang cukup deket Dia langsung mendapat Dua orang yang mencoba Untuk masuk Menuju ke arah side Di lewat tol Yap Dan dugong Bakalan masuk kah Dari arah mid Dan kita lihat sekarang Juancuy Yang sudah masuk ke arah ular Maybe bakalan Bisakah untuk melakukan Planting ke arah A Dan betul saja Juancuy Pergerakan yang sangat manis sekali Langsung mengarah ke side A Klatskah bakalan mendapatkan Oleh seorang Juancuy Tapi itu tadi Del Gue ngeliatnya kayak gimana ya Mungkin ada misinfo Yang dilakukan oleh pemain-pemain Dari Tim Ini ya Dari tim Royal Oh Kena kepala langsung pak Dugongnya Ini bisa diulur sih Ini bisa diulur sih Dan tadi pergerakan dari Juancuy Itu bener-bener tepat banget sih Weee Kena wallbang Dan Hellboy Memastikan poin Untuk tim Tens Xgate S Yup Tadi pas ngedekoi Keliatan Juancuy Pas ngedekoi ke kanan sedikit Dan akhirnya Hellboy Langsung Menyadari keberadaan Dan seorang Juancuy Dan satu sama skor sementara Untuk Tim Royal Melawan Tenzi Xgate SBE Ini kayaknya yang Ini Ini ya Diuntungin Kalau menurut gue sih Diuntungin sama Royal Dulu Dimana dia ngambil Tero Tapi katanya Ini map yang CT sekarang Yup Karena Spawnnya bisa di Bisa dipilih Oh oh Maskill bahkan Dilakukan oleh Seorang Steve Luar biasa sekali Pep Sky dan juga Tempasis tadi Yang berhasil Dicumbangkan oleh Seorang Steve Itu pas banget ya Bomb yang dilemparkan Dan kita lihat Pergerakan dari seorang Clutch Menarik diri sedikit lagi Masih dengan Masih di pos yang sama Dan melakukan pressing Satu pemain dari Tim Tens Xgate SBE Kita lihat pergerakan Dari Ray Wah Ini udah tinggal Oh ini Tolinya berhasil dapat Satu ada spam Menuju ke arah Saitan Namun tidak berhasil Mendapatkan seorang Ray Coba untuk duel lagi Spray down dari Clutch Berhasil mendapatkan satu Masih cukup Memaksa duel dengan seorang Ray Ada bom Sautan dari arah Sule Namun tidak berhasil Mendapatkan satu Malah Ray Yang berhasil mendapatkan kill Dan Clutchnya masih hidup Dua versus satu Jarak dekat Dugong I'm yang benar-benar Akurat Dari seorang Dugong Yap Dan 2 sama 2-1 Maksudnya skor sementara Karena Tenzi Berhasil Melakukan defense Dengan sangat baik Dan itu poinnya Karena tadi Steve Yang berhasil menambahkan Maskill Dan membuat sedikit Bingung Dari tim Royal Esports Karena Dimana setupnya Tidak berjalan lancar Ketika 2 pemainnya Sudah hilang Karena tadi Tadi ini sih Apa mungkin tadi Ada satu yang YOLO ya Pemain dari Tim Tens Buat maju Tapi berhasil Di takedown Lebih dulu Ada satu orang Yang di aset Si Ray Ray untung Tidak maju Tidak bandel Buat maju Buat nge-press Itu kalau nge-press Mungkin Akan Berbeda Betul Dan sekarang Juanchui yang sudah Hilang nampaknya Di arah ular tadi Cukup cepat Nampaknya tadi Dan sekarang Mulai perlahan Melakukan setup kembali Dari tim Royal Esports Mungkin bakal BK atau ular Tapi Midnya sudah Dijaga ketat sekali Oleh tim Tenzi X Gate SBE Midnya langsung dijaga Sama 2 orang sekaligus Betul Dan di arah JP pun Sudah ada yang melakukan Pressing juga Tole Sepertinya Yang sedang Mendekoi-dekoi Menggunakan bom Lemparkan bom Pertamanya bakalan Laju Clutch nyaris saja tadi Berhasil tumbangkan Tapi masih ada Ray Mencoba untuk melakukan kill Dan serang Satu double kill Bahkan Ada track yang sangat baik Dan dilakukan Dan menyisakan 2 Melawan 3 Lu lihat posisinya Bagus banget Dan satu kill lagi Dari seorang Hellboy Menyisakan Clovis Sky Tadi kalau lu lihat Positioning dari tim Tenzi XSBE SBE itu udah bener-bener potongan Dimana satu orang di Sule Dan satu orang di arah side Yang buat mancing Ketika orang yang kepancing Buat masuk Itu langsung dimakan Sama orang Sule nya Dan begitu terus Ritmenya Tanpa ada backup sama sekali Dari tim Royal Esports sendiri Itu yang mungkin Menyulitkan ya Untuk membongkar A side nya Oke Pepsky berhasil menambahkan 1 Hati-hati di side Masih ada 1 juga Kita lihat Sudah terlihat Wow 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 Gak main-main P90 dari Seorang Pepsky ya Oh my god Dengan Dugong berduel Sangat-sangat baik sekali Aim Cekatan yang dilakukan oleh seorang Dugong Untuk menumbangkan seorang Clovis Sky 3-1 sekarang score sementara Karena memang tadi Udah bagus banget Skill yang dilakukan oleh seorang Clovis Sky Begitu baik Menggunakan P90 nya Menculik orang A nya Kemudian Melakukan wallbang terhadap Steve Dan nyaris saja Melakukan klats Dari seorang Clovis Sky Tapi memang Dugong Lebih sekatan sekali 3-1 sekarang Score sementara Dugong sih lagi dapet banget Aimeh hari ini ya Yes Bener-bener lagi dapet banget Makanya udah liat tadi Penjagaan tolnya itu Yang lolos Dari 3-1 Yang lolos Betul Dugong selain muda Berbakat ya Tole yang punya JP Berhasil mendapatkan Satu main Mencoba untuk maju Clovis Sky Menjadi korban yang kedua Mungkin akan ada yang ketiga Namun tidak untuk seorang Johan Cuy Di arah side-up Belum ada pergerakan Ray langsung mengintip Dari arah box Thailand Dan Hellboy juga langsung mendekat Backup dilakukan Kita lihat posisinya Nah Kayak gini lagi Bener-bener Coba telah Dan Hellboy Oh my god Agak sedikit kurang sepertinya Dari Hellboy yang mencoba Untuk maju Dan sekarang berhasil ditembus 2 versus 3 Bahkan sekarang Del Maybe bisa di-retake kah Dari Bomb yang bakalan di-plant Namun tidak bisa mendapatkan Kill Menyisakan Dugong Clutch kah bakalan terjadi Kita lihat Masih belum melakukan planting Nah Sekarang Royal udah punya backup Buat masuk ke arah side-A Makanya tadi Langsung berhasil nge-clear Satu pemain Udah tinggal Hellboy Hellboynya mau ngebuka badan Sayangnya Langsung papasan Di depan pintu Langsung dipotong saja Tanpapun Oleh seorang clutch Di jarak dekat sekali Menggunakan OA-nya Dua tiga skor Sementara Makin ngeri ya Yap Makin serem juga nih Ini match-match Dari Apa namanya Makin kesini tuh Wah Makin panas pokoknya Apalagi Minggu depan ini adalah Minggu terakhir untuk PPSL ya Yes Karena kita mempunyai Tiga minggu Untuk Point Blank Star League Walaupun ini kayak Buat Group ya Yes Buat pecah group Tapi Tontonannya tuh Bener-bener seru Del Mereka 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 juga pengen slot Bagus lah ya Nah Kita liat Pergerakan sudah dilakukan Clutch mencoba untuk Menuju ke arah mid Sudah ada bom yang dilemparkan Menuju ke arah mid Belum ada yang terkena Sama sekali Masih berpikir Ulang untuk naik Atau ke arah yang lain Sementara Emphasis Melakukan set Bom Satu bom dilemparkan Mungkin akan ada yang kedua Ditahan sedikit dulu Oh Bomnya udah ada Langsung dipotong mundur Berhasil lolos kah Wede Jujuan-jujuan berhasil meneratkan Satu hanya mencoba untuk Didobrak Hilarnya berhasil naik Kita liat Dua kill langsung Dari tim Royal Esports Dari arah AB Langsung dipotong oleh Bom dari seorang Clutch Dan potongan maut Lagi-lagi Clutch Double kill yang luar biasa Pergerakan Yang bener-bener Wadaw Seperti Hari-hari sebelumnya Royal Clutch Yap Tiga sama score Sementara Lagi-lagi setup Demi setup Dilakukan oleh tim Royal Esports Begitu Baik Masuk ke arah side A Karena mungkin B Emang agak sedikit sulit Karena dugongnya lagi dapet banget Dan dihindari terus Setup tempat di area dugong Dan betul saja Sekarang mulai bakal Diga kill Melakukan rush dengan Sangat cepat Belakan ke arah side A Empat What? Oh Langsung pelatih Langsung di takedown Begitu saja Dan Tuh lo Fiskai Memastikan coin Tambahan lagi Ini yang gue bilang Dimana dugong Tempatnya Atau Spot dari seorang dugong ini Benar-benar selalu dihindari oleh tim Royal Esports Raftel Karena apa Mungkin dia udah tau nih Dugongnya lagi dapet banget di area tol Dan juga dibantu oleh beberapa bom Seorang Steve Betul Dan Sekarang mungkin bakalan coba untuk melakukan duel Tapi disisilin Clutch 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 yang mendapatkan kill Dengan dari singgulnya Clutchnya double kill Mencoboh untuk maju lagi Rush Clutch dilakukan oleh seorang Clutch Menuju ke arah Suri Dan melihat satu pemain Lah 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 Duh Tiga kill Itu benar-benar wadaw tuh Gue sampe kesempat lidah Kalo ngomong Clutch tuh Gerakannya kayak apa Kayak apa Pusing mbak 15 kill Bahkan didapatkan oleh seorang Clutch Lu tau dia dapet 15 Kalo kita bakal masuk lagi Ke Cengsire Antara tim Royal E-Spot melawan NGS Get SBA Good luck Evan And enjoy the game Yeay Yeay Ini skornya 53 Ini tipis-tipis lah Soso lah 53 lah Tipis banget sih Dan Oh Salah untuk satu Namun Steve yang sudah terkena hit Dan dua kill didapatkan Dan sekarang kita lihat Steve yang sudah terkena hit Sangat beras juga Hellboy di area JP Mencoba untuk melakukan penculikan Di area JP Tapi dia udah ketahuan posisinya Karena dia melakukan Spam bomb Clutchnya What a nice Loncat Wih nih nih Liat Langsung maju kan Bokil buat Bokil buat langsung melakukan pressing Di perkecil langsung ruang gerak Dari Tim Tense XGTS BE Dimana Langsung dicari Clutch Lagi pede banget Udah dapet aim ya pak Udah dapet aim ya Nih harus ketemu dugong dulu nih Nih harus ketemu dugong dulu nih orang Hei Loh 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 Waduh Dua miss Satu Berhasil Yap Sisa Kena Sisa satu Tole Berhasil mendapatkan double kill Loh 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 Wih nih Coba-coba ternyata Dan Woi Hampir aja dapet Clutch tuh Bantingan dari seorang Clovis Sky Begitu baik Satu Untuk tim Royal Esports Raftel Yang dimana Yang dimana tadi Nyaris aja Seorang Tole Berhasil mendapatkan Clutch Tapi Dia harus Terkena hit yang cukup Lumayan deras juga Di arah uler Dan Langsung berhasil ditumbangkan Oleh seorang Clovis Sky Atau Pebs Sky Oh it's Pengen langsung wajib Clutchnya Oh dapet satu kill Langsung cepat Dari seorang Clutch Langsung Masih Coba Buat Nyari orang Dan Ray Berhasil mendapatkan Clutch Pertukuran satu Untuk satu Oh my god Emphasis yang punya Sol Kalau tadi Dugong Sekarang dari tim Royal Emphasis Ada Emphasis Dan sekarang Ulernya Juancuy Sudah melihat Satu pemain Dekoi-dekoi manja saja Gak mau terlalu Terburu-buru juga Aduh Sangat disayangkan sekali Berhasil ditumbangkan Seorang Ray Tiga melawan tiga sekarang Namun dua pemain Ada Hellboy dan juga Ray Yang sudah ternah hit Cukup lumayan deras juga Emphasis Menjaga Di arah PLN Ini nih B mungkin bakal set up B bakal set up Emphasis juga Udah langsung menarik Ke PLN Dan kita lihat Sudah ada bom juga Dari arah mid Satu Ke arah kolong Dan satu bakal ngebait Hei Smoke Smoke Dia udah tau Steve Berhasil menurutkan satu Di arah lain Dua versus tiga Sekarang mencoba untuk turun Namun langsung Siap Siaga Terkena hit shot Dari seorang Ray Dan satu pemain Dari arah tol Sudah terdeteksi Pebsky mencoba untuk mencari Dan kita lihat Clovisky Atau seorang Pebsky Udah dapet info Ada satu orang di B Belum kelihatan Serius Oh 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 Langsung kelihatan oleh seorang Clovisky Dan aside Mungkin akan langsung dipasang Coba ngambil satu Duel tipisan dari seorang Steve Tidak mau mengambil resiko terlalu besar Dia mungkin akan langsung melakukan plan Dan langsung set up Buat ngehalau orang-orang Yang berada di arah side B Bakal melakukan planting Dari seorang Steve Bomb terplanned Satu kill didapatkan Oh Dekuai-dekuai lagi Belum terkena satu hit pun Gerakan dari seorang Steve Yang begitu baik sekali Melawan dengan Clovisky P90 lawan SC Oh langsung didikuti sama Clovisky Kita lihat Mencoba untuk melakukan wall bank Oh balasan lagi 25 detik tersisa Masih mencoba untuk melakukan pressing Dari seorang Steve Dan kita lihat Clovisky lagi-lagi One on one duel Yang dilakukan oleh seorang Clovisky atau Pebsky Selalu berhasil dimenangkan Yip Karena Pebsky ini Menggunakan P90 Karena dia tahu Fire speednya lebih cepat juga Dia pede untuk mendeketin dia Kalau misalnya di jarak sedikit jauh Atau medium itu memang Tidak diunggulkan untuk P90 Iya damage-nya kurang Betul Tapi kalau untuk jarak Yang cukup lumayan deket Yaitu benar-benar enak banget Fire speednya cepat banget Dan kita lihat sekarang Satu kill didapatkan Lagi dan lagi Empasis Betul Di arah Toh lagi sih kayaknya Oh oh Hanya smoke semata Toh nih Tidak terlihat Aw Sayangkan sekali Berhasil menembakkan Satu dua kill Bahkan sudah dapatkan Ada bomber Hasil ditembakkan kembali Dua melawan Sekarang bahkan Menyisakan Empasis dan juga Juancuy Yang sudah melakukan rotasi Di arah mid Sudah kelihatan juga tadi Di luar Jekanya Juancuy Empasisnya Mencoba untuk Berlari ke arah base Empasis Dua melawan duas Dua melawan empat Lebih tepatnya sekarang Sudah di JK Oh Terlihat juga Leparkan Komenya berhasil Ditumbangkan Dua kill yang sangat cepat Dilakukan oleh Seorang dugong DGG 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 kan Itu bener DGG sih D D Dekku Dekku Iyap Luar 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 biasa Dan sekarang Dua satu score Sementara belum remote Betul Dan seperti akan langsung Melakukan pressing lagi Eh sekarang diganti Mythical yang menjaga Arah side Dan kita lihat Plopi sekali berhasil Di takedown Oleh seorang Steve Dan Weh Mythical yang maju Dapat satu Clutch Mencoba untuk melakukan Gerakan ninja Masuk lagi Mythical yang double kill Di arah lain Ada emphasis yang berhasil Mendapatkan seorang Steve Dua tersisa Sekarang 4 versus 2 JP JK langsung Di press Oleh pemain-pemain Dari tim Royal Dan dari arah lain Juga ada press yang dilakukan Dari arah Myth Hellboy berhasil mendapat satu Namun Clutch Berhasil mendapatkan seorang Hellboy Menisahkan seorang Ray Ray Langsung di spray oleh seorang Clutch Gak pake lama Ditebusin Satu poin aman Untuk Tim Royal Ispot Raftel Hanya butuh satu poin lagi Berarti untuk Mendapatkan poin penuh Ini kenapa nih Disupakan kambing Tau gue Tau gue Kambing Aduh Kita lihat Satu kill Dapatkan kembali Steve yang lagi-lagi Harus tumbang di early Kita lihat Clutch Nyari side Suatu berhasil mendapatkan Satu kill kembali Namun masih bisa ditumbangkan Dua sudah hilang Toledai juga Steve Dari tim Tenzi XGT SBE Dan juga Empathis yang sudah melakukan Clearance jarak Tolong Mungkin bakalan masuk Di arah side A Dari beberapa pemain tim Tenzi Ada bom Dilontarkan oleh seorang Masih belum berarti apa-apa Masih menahan saja Bom Di plan saja oleh tim Tenzi XGT SBE Ritek Bakalan dilakukan Empat pemain yang tersisa Dari tim Royal Ispot Raftel Dapatkan dari seorang Empathis Dua tersisa sekarang Ini dia Keuntungan untuk tim Royal Ispot Betul banget Hellboy di arah belakang Sebenarnya udah ketahuan juga Nyaris sekali Hellboy menarik mundur Tapi di sisi lainnya Berlangsung menambahkan Satu kill juga Namun langsung ditrade Dengan sangat baik Ray-nya tersisa Di arah JK Udah ketahuan Dan akhirnya Langsung ditumbangkan Saja oleh Empathis Yang sudah naik di atas box Dan berhasil mendapatkan Poin kemenangan Untuk tim Royal Ispot Raftel Tuh loh paling Tipisan situ tuh Tipisan situ tuh Kalau Kalau apa Di flaring Udah pasti kena tuh Tipisan buat orang Ini ya Buat orang JK tuh Dan kita lihat Uidih Langsung pede aja Klopi Sky dapat Satu mythical pun Sama halnya Mendapatkan satu pemain Dari tim Tensex GTSBE Masih mencoba Untuk melakukan penyerangan Empathis ditumbangkan Oleh seorang dugong Dan ada Yang akan dilakukan oleh Seorang tole Seperti ya Maju Ed Langsung disamperin aja Spread down dari clutch Berhasil mendapatkan Seorang tole Menyisakan Ray Dan juga dugong Langsung melakukan pressing Klopi Sky dapat satu lagi Tiga orang menuju ke arah Ray Tidak bisa bertahan Cukup lama Oh my god Lu lihat permainan cepat Dari Royal Esports Raftel Hari ini Dari Royal Esports Raftel Dari Royal Esports Raftel Dari Royal Esports Raftel Dari Royal Esports Raftel Dari royal Esports Raftel